Bagaimana bisa kita diam? Bagaimana bisa kita menonton? Dan bagaimana bisa hati kita tidak terkoyak menyaksikan kebrutalan yang tidak berhenti selama 30 hari terakhir ini? Hampir 10 ribu, mungkin sudah lebih dari 10 ribu orang meninggal. 40 persen adalah anak-anak. Sehingga bagi kita yang pernah merasakan dijajah, pernah merasakan ditekan, disiksa, bahwa itu yang namanya merdeka itu bukan dongeng. Merdeka itu adalah sebuah pengalaman. Dan penjajahan itu pengalaman. Jadi hari ini kita menunjukkan solidaritas, kita mengirimkan pesan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang mencintai kemerdekaan, mencintai kedamaian, memperjuangkan kemerdekaan, dan bangsa ini memilih untuk ikut menyerukan, hentikan kekerasan, bebaskan Palestina. Nah, kami sekeluarga ingin menjadi bagian dari itu. Biarkan anak-anak ini nanti akan bisa bilang bahwa di saat Palestina sedang disiksa, kami tak menonton dari jauh. Kami turun langan langsung, kami ikut menyerukan. Itu catatan bagi mereka. Dan mungkin ratusan ribu lain yang nanti hadir punya pesan yang sama. Karena itu saya salut, saya mengempelkan apresiasi pada penyelenggara. Dan ini bukan urusan Kemenlu saja. Kita bangga dengan Kemenlu. Saya merasa terwakilkan dengan Ibu Menlu yang statement-statementnya di kancah global itu bagus sekali. Tapi ini bukan sekedar urusan Kemenlu. Ini adalah urusan kita semua sebagai bangsa. Oke. Terima kasih.